Intro Ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi ya Bersama saya di channel Alam Meleskid Batik Kali ini saya mau membuat tutorial Cara membuat baju anak Ini ukuran L Ini untuk usia 5-6 tahun Ini sudah saya ukur ya Ini ukurannya Jadi cara mengukurnya Begini aja ya Kalau mengukur baju itu dari sini ya Dari sambungan bahu undak ya Sampai kesini ya Ini panjang bajunya 46 cm ya Terus untuk lebar Lingkar Lebar badan disini ya Sampai kesini ya 35 kali 2 tadi 70 cm 70 cm Nah untuk disini nanti Lebar tingkar badannya sama ini ya Nanti disini kita bikin Agak masuk agak disekeng Biar agak selimpit Terus lengannya panjang lengan Ini 39 ya 39 kita ambil Ambil ininya Nanti kita mansetnya ini 5 cm ya Oke langsung aja ya Kita praktekin Ini ukurannya Sudah saya ukur ya Langsung kita siku disini ya Kita siku Nah karena ini model bajunya Lipat keluar Ini nanti ini ya Pas Blackshare nya ini ya Blackshare nya kita lipat keluar Jadi disini lumayan agak gede Biar lebih lalu Kita bikin buat Lipatan blackshare nya 4,5 cm Nanti jadinya 3 cm Biasanya itu ya 4,5 cm Nah Kita garis dulu ini Di 4,5 cm Nah segini ya Kita garis Ukur panjangnya dulu 46 Nanti kita lebihin 2 cm Buat Buat kelinan ya Buat lipatan Jadi kita lebihin 2 cm 46 jadi 40 48 ya 46 48 Sama Sini ya 46 Lebihin 2 cm Ini 48 Kita garis yang ini Kita garis ini Terus kita bikin dulu Apa kerungan ya Bikin aja Kesininya Lebarnya Lebah 7 cm Kesininya Kita bikin Kotak 6 Kesini 6 Juga ya Sini 7 Kita bikin kotak ini dulu Kotak buat Bikin kerungan Badan Depan Ya Nah Ini badan depannya Kerungannya ini Nanti kita bentuk aja Nanti kita bentuk Setelah kita ukur dulu Lebar bahunya Lebar bahunya Lebar bahunya Kita bagi 2 15,5 Dari sini kita 15,5 15,5 Ada disini Nah Titik ini Buat Nurunin ini Ya Nurunin bahu 3 cm Ya Ini Benurunin bahu 3 cm Disini Nah Kalau garis ini Jangan sampai kesini Ini kan cuma buat Kita patokan aja Ya Kita Disini aja Gak apa-apa Terus Terus Kalau Disini juga Gak harus Lewat ini Gak apa Cuma Ini aja Jadi disini Jadi sama Ya Sini Kita bikin 15,5 Disini Ini kurang Kesana dikit Kalau sudah Ini bentuk dulu aja Biar ketahuan ya Ini kita bentuk dulu disini Titik ini Kita sambungin kesini Kita sambungin Ke Yang kita tadi Nurunin 3 cm Ini nanti Lebihnya Jadi nanti Lebihnya Belakang itu 6 cm Tapi kalau Mau lebihnya 5 cm Ini bisa Turunnya 2,5 Bisa Jadi kalau Mau Nuruninnya Misalkan Belakangnya Nanti saya Mau lebihnya Cuma 5 cm Berarti Kita ukur Dari sini Kita ukuran Kalau mau 5 cm Kalau mau Nanti Lebihnya 6 Kalau nanti Kita Menglebihnya 6 cm Dari sini Ini 3 Tengahnya Nanti ini Tengahnya Tapi kalau Mau Nantinya 5 cm Kita Ukuran Disini Nah Dari sini Kalau Mau Lebihnya 5 cm Kita bagi Dua Sama Kayak Ukuran Ini Lebar Bahu 31 Dibagi Dua 15 Tengah Ini Buat Ini 15 Tengah Ini Nanti Lebihnya 5 cm Tapi Kalau Mau 6 cm Langsung Dari sini Aja Kalau Mau 5 cm Dari sini Kita Turunin Aja Setengah Senti Dari sini Turunin Setengah Senti Kita Ambil 15 Setengah Biar Nanti Badan Belakang Kita Lebihnya 5 cm Masih Kalau El masih Terlalu Kecil Kalau Lebihnya 6 cm Terlalu Besar Tapi Sebenarnya Bagus Juga Yang Ini 6 cm Apa Mau Sesuai Dengan Yang Ini Yang Yang Ini Punya Saya Disamain Sama Ini Sama Ini Kita Sama Ini Jadi Kita Lebihin Aja Disini Nanti Belakangnya 6 cm Jadi Kita Samain Sama Punya Saya Cuma Sisinya Cuma Setengah Senti Dan Sisinya Setengah Senti Pun Jadinya Kan Satu Senti Kalau Sudah Kita Bikin Dulu Kesini Kita Masuk Satu Setengah Ini Buat Lobang Kancing Posisi Kancing Itu Disini Jadi Tengah Tengah Kalau Kita Lingkar Lingkar Badannya 70 Bagi 2 Kan 35 Nah 35 Ukur Dari Sini 35 Itu Kita Ngukur Dari Sini Nah Kalau Kita Bagi Empat Dari 17 Setengah Nah Disini Kan 70 Bagi 70 Kita Bagi Empat 17 Setengah Jadi Ngukur 17 Setengah Itu Dari Sini Dari Pas Kita Garis Lobang Kancing Sini Sini Kita Masuk 5 Setengah Bisa 5 Setengah Untuk Bagian Bagian Sini Bawah Sama Jadi 17 Setengah Dari Pas Buat Lobang Kancing Ini 17 Setengah Kalau Sudah Langsung Kita Pertemukan Garis Yang Ini Garis Ini Kita Pertemukan Dulu Nah Disini Kita Dari Garis Ini Kita Masukin Empat Setengah Boleh Atau Empat Senti Lima Senti Ini Kalau Ini Selera Nantikan Mau Dibikin Oval Gini Atau Lima Senti Boleh Pokoknya Disini Sesuaikan Aja Disini Itu Selera Selera Kita Oke Udah Langsung Kita Pertemukan Lagi Sini Kita Pertemukan Sini Langsung Kita Bentuk Yang Ini Disini Kalau Misalkan Dipikir Kurang Kurang Masuk Bisa Langsung Dimasuk Dimasuk Aja Gini Pakai Manual Gini Langsung Nya Diharus Lagi Disini Kurang Disini Misalkan Nah Ini Untuk Kita Skengin Disini Kita Masuk Disini Ini Kita Dari Sini Misalkan Kita Bagi Kalau Bagi 2.15 Kita Masuk Sini Naik Lagi Naik Sekitar 2.5 Sebenarnya Kalau Ini Nantinya Bisa Nggak Harus Pas Pas Segini Nggak Nanti Disesuaikan Aja Ini Ini Kayak Gini Kalau Nggak Disini Punya Selisihnya Disini Kalau Bagi 2 Misalkan Dari Ujung Ini Bagi 2 Kita Naik Sekitar 3 Senti 15 Nih 1 2 3 4 Senti Yang Kalau Lebih Mudah Lagi Ada Disini Aja 11 Senti Ukuran L Itu Sedang Jadi Pas Mulai Kita Masuk Dari Sini Kesini Itu 11 Kita Masuk Kesini 1 Senti Dari Senti Baru Kita Perhalus Nah Sini Masuk Oke Tau ya Jadi Cuma Rumusnya Lebar Ini Lebar Bahu Dibagi 2 15 Tengah Ini Buat Ini Buat Nurun Dari Sini Kesini Sama 15 Tengah Langsung Kita Potong Untuk Motongan Saya Skip Aja Oke Ini Sudah Kita Potong Badan Depan Ini Ukuran L Nah Ini Tinggal Kita Potong Badan Belakang Kalau Potong Badan Belakang Istilah Kita Tinggal Kita Duplikat Tapi Dari Sini Dari Bawah Ini Kita Ukurnya Pas Ini Pas Garis Lebang Kancing Kita Pasin Dulu Sini Sampai Sini Langsung Kita Garis Sama Ini Tinggal Kita Duplikat Ini Aja Duplikat Dari Sini Sama Kita Tindih Dulu Pakai Ini Terus Kita Lebihin Lebihin Ini Sini 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 ini yang bagian luar ini yang lipatannya ya tuh tuh pasin ke pinggir sini yang luar kalau yang dibawah kan sini yang ini tapi pas begitu kita naik mengepas ini nah masuk nah ini yang 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 sebelah luar ini ya baru kita kodok nah ini karena pasti tuh ini udah ketemu tuh udah ketemu sama ini udah ketemu baru kita di sini Hai ini mau buat nanti kita biar mempermudah ini kan garis-garis lurusnya kita garis lagi baru kita ikuti ini kita jepak sama aja ya lurus ini apa lurusnya lurus itu lurusnya ini lepas dan gak apa-apa lepas jadi kita tinggal ngukur sini aja sama aja ya 7 cm sininya 2 cm buat apa kerungan badan belakang ini udah lepas nggak apa-apa terus ini kita bentuk Hai pasin ke ini yang 7 cm hai 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 terus untuk ini ini kan harusnya badan belakang itu lebih dia lebih lebih dia lebih lebih keluar ya jadi gini tuh Hai sebenarnya langsung pakai ini juga otomatis dia dia itu keluar sendiri ya pakai ini misalkan nih ya Hai ini pun sudah otomatis sama Hai dia udah-udah agak lurus keluar sendiri ya tapi kalau masih kurang kurang lurus apa terlalu masuk di sini tinggal kita bentuk lagi karena Hai buat anak-anak itu kerungan kerungannya enggak ada yang sesuai ya Nah terus sekarang kita mau bikin sambungan belakang ini ya untuk bikin sambungan ini kita dari sini dari garis ini bukan dari sini ya dari sini dari pas kita kita jadit nanti ke sini kita nurunin satu senti jadi kita pasin dulu dibawah sini ya kita pasin kesini ya Nah kira-kira satu senti kesini kita buka gini aja tuh kalau nggak gini berarti kan dua senti kalau disini ya berarti dua senti ya berarti dua senti kerennya udah ada buat kampuh terhadap 2 senti langsung kita siku disini ya ya Hai nanti kalau mau buat sambungan disini jadi nanti kalau pas sudah dip bikin pasang kerah ya jadi posisi sambungan ini ketutup sama ini kalau pasti diginiinnya ketutup sama kerah dan sambungannya agak di bagian sini jadi enggak kelihatan jadi lebih rapih lebih bagus kelihatannya ya oke langsung kita potong aja ya dan pas saya motongnya saya skip aja yang penting ini kalau dari sini kita lebihin terus kesananya kita ngikutin ini aja nih saya nggak mau skip dari sini aja ya nggak di skip Hai karena kalau nggak skip terlalu panjang videonya ya membosankan dah ini ikuti ini aja karena ini udah kita udah ngeduplikat dan ikutin garis ini saya skip ya sudah langsung kita jadi ini ada dijadiin sekalian ya ini langsung saya potong lengannya pola lengan ini udah ada lengannya 39 ya ini panjangnya diambil 5 cm buat manset langsung kita garis lagi di sini ya kita siku tapi untuk lengan saya bikin satu sisi aja aja dulu nanti kalau karena ini kalau dilipat terlalu tebal lebih mudahnya langsung kita ambil 5 cm dari sini ya kita ambil 5 cm nah ini 39 cm nah ini 39 cm kita lebihin ya kita lebihin 1 cm buat kampuh jadi 40 cm tuh langsung di 5 cm kita mulai dari ukur ini ya diambil 5 cm ini 39 cm ini 40 cm nah disini lingkar nah ini disini LP ya LP itu lingkar lingkar itu pergelangan lengan ya lingkar pergelangan itu 21 bagi 2 jadi 10 setengah ya disini titik sini 10 setengah oke langsung ke sini lagi nah kesini jadi 16 setengah kan ya biasa rumus sayang kalau buat lengan kesininya misalkan rumus bahu ini kan bahu kita nambah 1 cm jadi 16 setengah 16 setengah sini ya disini kesini ya kalau mau mau bagus ya ini ya 8 setengah juga bagus maksudnya nanti dipakainya lebih enak gitu maksudnya lebih kelihatan enak dipandang aja lah kalau itu ya tapi bikin 8 cm nggak apa coba coba 8 cm ya disini biasanya kalau 9 atau 8 setengah itu lebih lebih susah dipasangnya karena kan kecil masuk saya bentuk aja ininya disini kita masuk antara 2,5-3 cm lah ya 2,5 aja lah masuk 2,5 ini hanya buat kita bikin mulai kita bikin mulai kita bikin apa ya mulai kita nikung itu nah nah disini baru kita nah kita pertemukan sini nah disini ini itu bagian belakang ya jadi nanti kalau bagian depan kita masuk dari sini 1 cm ya disini nah kalau bagian depan nanti segini ya langsung kita potong saya skip lagi pas potong ya nah ini sudah jadi ya jadi sebenarnya ukuran ini itu saya kesininya itu ya dari yang awal tadi dari sini ke sini itu masuknya saya 9 cm cuma ada yang bilang ada yang pernah beli ya maksudnya dulu pernah bukan yang beli bukan jahit yang ngomong agak susah disini tapi sebenarnya lebih kalau dilihat ininya itu gila-gininya itu dia lebih-lebih bagus gitu loh kalau kita jahit kalau pas sudah sudah jadi ya bentuknya itu lebih-lebih itu bagus dia lebih kayak gini nah dia lebih lebih apa ya lebih kesini ya lebih ngebentuk nah lebih kayak gini kalau disininya kita 8 cm kadang agak naik sini ya kalau disini enggak apa-apa kalau mau 9 persis yang yang punya saya bikin 9 cm nah disini aja lihat lihat aja ya dilihat itu perbedaan kalau saya buat 9 cm gini kita nambah sini 1 cm ya nih perbedaannya nanti bisa bisa itu ketahuan banget nih jadi tetap ini kesini cuma disininya agak nikung banget sini ini apa karena karena kecil aja sebenarnya kalau yang buat yang gede sih ya enggak dewasa emang ya enggak terlalu nikung banget ini karena popola anak kecil jadi dibikin 9 cm aja puasa disini tuh nikung banget ini hanya buat kalau mau dibikin persis kayak ini tuh 9 cm terus buat apa belahan ini ya belahan unset ini ya belahan lengan disini ini kalau buat anak-anak bikin aja 4,5 apa 5 cm kalau saya 4,5 sih pernah kecil nah nah ini disini dibikin lurus aja bikin lurus segini disiku nah kesininya saya bikin karena disini punya kancing ya karena ini punya kancing saya memang agak agak panjang tuh yang buat anak-anak aja saya bikinnya 8 cm dari sini yang buat anak-anak aja karena disininya punya kancing ya disini punya kancing kalau enggak ya dibikin 7 cm juga enggak apa-apa nah nanti kayak gini ya nanti disini bikin segitiga yang kayak gini oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat kalau masih ada yang kurang paham untuk tutorial bikin baginya ini bisa langsung apa tanya-tanya di kolom komentar insya Allah nanti saya balas ya dan tutorial saya semuanya adalah produk saya yang juga saya misalnya apa jual ya di Sopi ada di kajar juga ada terlampak ada ya sudah sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya selamat menikmati